dia seorang senyum kreatif pak jadi kita mungkin sebelum dia membuat ini tidak pernah berpikir bahwa wayang itu bisa dibikin selain dari kulit gitu ya masih ada beberapa dan milihnya aluminium artinya barang yang gampang dicari juga kemudian ketika dibentuk dengan nilai seni dia juga value-nya tinggi juga saya melihat Pak Mujar itu enerjik sekali ya kalau menurut sampaian gimana ya kayaknya dia nggak pernah bisa capek itu nggak bisa ya saya tidak pernah melihat Pak Mujar dalam kondisi yang lemes gitu ya jadi enerjik terus selalu ngepot-ngepot ini terus menunjukkan Mas ada yang istimewa nggak dari Pak Mujar yang surprise gitu mengesankan itu siapa selain lincah dan enerjiknya orangnya baik hati yang baik hati enrengan kita tidak saim dengan berbagai macam kalangan dengan anak muda yang masuk gitu mantan Mas sayang Mas Mas agung ya matanya sangat ya teman-teman